PELATIH MALI Pelatih Mali, Somalia Koulibali buka suara terkait selebrasi si UU yang dilakukan anak asuhnya setelah menang atas Argentina 3-0 di Laga Perebutan tempat ketiga Piala Dunia U-17 2023, Jumat, 1 Desember 2023. Timnas U-17 Mali sukses keluar sebagai peringkat ketiga Piala Dunia U-17 2023 seusai mengalahkan Argentina 3-0 di Stadion Manahan, Solo, Jumat, 1 Desember 2023. Gol-gol kemenangan Mali diciptakan oleh Ibrahim Diarra pada menit ke-9, Mamadou Doumbia 45, dan Hamidou Makalou 48. Usai menang, para pemain merayakan kemenangan dengan melakukan selebrasi si UU ala Cristiano Ronaldo. Ada anggapan bila selebrasi ini ditunjukkan demi menyindir Argentina yang merupakan junior Lionel Messi. Pelatih Mali, Somalia Koulibali menanggapi santai tudingan tersebut. Yaah, saya tidak tahu sebenarnya, soal selebrasi si UU, kata Koulibali setelah laga. Para pemain bermain baik. Tapi mereka pemain muda, Anda tahu mungkin hanya ingin bercanda, tambahnya. Somalia Koulibali juga senang karena bisa menuntaskan turnamen dengan meraih peringkat ketiga. Terima kasih, ini adalah laga final kedua kami, setelah kalah di semifinal, kata Koulibali. Kami menang 3-0, saya sangat senang. Kami pikir bisa memenangi piala dunia ini. Tetapi itu tidak tercapai, dan pada akhirnya kita mendapat peringkat 3, saya sangat senang, tambahnya. Pencapaian peringkat ketiga setidaknya mendekati pencapaian terbaik Mali, sebagai runner-up pada 2015, sepanjang keikut sertaan di piala dunia U-17. Setelah piala dunia U-17 2023 berakhir, Mali langsung bersiap untuk piala Afrika U-20. Namun Koulibali mengatakan Mali tidak akan ada agenda terlebih dulu selama dua bulan. Setelah ini, saya mau pulang, ke Mali, kata Koulibali. Kami punya dua bulan libur, sebelum persiapan piala Afrika U-20, tambahnya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!